Hai Bunda jumpa lagi di channel dapur Bunda Rosamia ini saya akan membuat isian topes untuk lebaran nanti ya ini saya sudah pecahkan sekitar empat butir telur tapi kalau telurnya kecil-kecil bisa enam butir telur ya kemudian saya kocok setelah itu tambahkan sedikit garam ini saya gunakan sejumput saja ya lalu masukkan 500 gram tepung tapioca tambahkan juga 5 sendok makan tepung terigu kemudian diaduk-aduk tambahkan dua kan margarin lalu uleni menggunakan tangan tapi pastikan dulu tangannya sudah benar-benar bersih ini saya bagi adonannya menjadi tiga bagian ini akan saya kasih puwarna ya satu adonan saya warnai dengan warna kuning kemudian warna coklat dan satu bagiannya saya biarkan tidak saya tambahkan puwarna apapun ya siapkan minyak ini minyaknya masih suhu ruang ya belum saya panaskan kemudian bentuk adonan pulung-pulung seperti ini kemudian nyalakan api kompor jika belum kokoh jangan diaduk ya nah jika sudah seperti ini ini bisa kita aduk nah ini sudah matang sekarang saya akan siapkan gulanya ya siapkan 10 sendok makan gula pasir kemudian tambahkan 3 sendok makan air putih biarkan gulanya mencair menjadi karamel nah ini gulanya sudah mulai mengental lalu masukkan telur gabus yang sudah digoreng gunakan api kecil aduk-aduk supaya tidak gosong dan gulanya harus tercampur rata ya jika sudah seperti ini kita bisa matikan api kompornya dan kompornya siap untuk disajikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati